Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan tentang modul sebelumnya? Ada pertanyaan? Kemarin kemarin kan kita udah bahas ada beberapa step untuk membuat kalimat itu ataupun paragraf itu menjadi koheren. Okay, before I call your name first, Desti? Okay. Tien Listiani gak ada? Muntrik abis ini, Piatol? Yang di Aryani ya? Okay. Okay, so now, let's see our module 5, page 5.2, 5.2. Udah dapet? Okay. So now, let's see. So now, let's see. Okay. Okay. So now, let's see. What exactly means ordering ideas logically? Apa sebenarnya arti ordering ideas logically itu? Dari judulnya dulu? Order itu apa artinya? Order itu apa artinya? Kalau dikatakan ordering ideas logically. What does it mean? Ini ada satu yang benar, hijau-hijau. Apa? Terima kasih. Nah, jadi aku akan mencuba. Terima kasih. Susunan fonologi. Ada yang ingin apa? Ide Apa yang kita sampaikan Topik Logically 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 Diterima Masuk akal Ide yang disampaikan itu Bukan asal ditulis aja Line ordering itu Kalau kita meng ordering maksudnya Mengurutkan Jadi maksudnya kita membuat Mengurutkan satu persatu ide kita itu Secara logika Secara Bisa diteria secara logis Jadi di buku kita Kalau minggu lalu Kita udah belajar tentang We already learn about How to make a good paragraph In a coherent way How many ways to make a paragraph In coherent Berapa cara untuk membuat paragraf itu Menjadi suatu paragraf yang coherent Modulo kemarin Ada 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 tiga Yang penting Yang penting Yang penting Yang penting Ada United Sama apa itu Itu udah minggu yang lalu Ada tiga Online itu ya Mungkin Bukan No Modul baru minggu lalu Modul empat Modul empat yang jazz itu yang transition sama transition sama tiga oh iya oh iya oh iya consistent pronouns consistent pronouns jadi kata-katanya iya kebiasaan kalau ini, this is three ways to make a good paragraph or coherent paragraph koheren kemaren artinya apa? yang menghubungkan kalimat sati berikutnya yang koheren yang yang yaudah yang dicatat apa tuh kemarin ayo buka lagi modulnya alaman 4.1 koheren maksudnya apa? oh yang itu yang paragraf itu yang udah dibaca dan dimengerti iya, itu koheren nah kalau paragraf yang yang udah dibaca dan dimengerti itu kira-kira susunannya berurutan atau gimana? berurutan yang pasti arrange logically right dan berurutan dan berurutan dan bagaimana bagaimana mereka menulis setiap kemaren bagaimana cara menghubungkan semua kemaren itu berhubungan tersebut Oke, sudah Sudah, Desti? Sudah, Daniel Oke, so now We already learned just three Kinds how to make paragraph Coherent, yang pertama State the keyword, atau repetition the keyword Apa keywordnya atau place-nya Kalau kita berbicara tentang bola, misalkan So, we mention Bola, 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 bola And then Consistent pronoun Consistent pronoun, maksudnya Apa pronoun yang bisa menggantikan Kata bola itu Pronounnya apa? It Kita gak mungkin pakai he atau si Karena itu untuk address to people And then transition Transition signal Transition signal, what does it mean? Contohnya Bagaimana? Transitional signal Kemarin untuk apa itu? Yang itu Yang itu, yang pertama Saya telah Apa Apa ya? Transition itu Tata yang dipakai untuk Menentukan Ide yang satu Ke ide yang lainnya Jadi, bisa kalau dia misalkan Di paragraf pertama Dia berbicara tentang Misalkan Hal yang positif Dari suatu hal Dan dia mau berbicara Di paragraf kedua Misalkan dia disini Keuntungan Misalkan Keuntungan Ini Kelemahan lah Misalkan Untuk mengkoneksikannya ini Paragraf ini dengan paragraf ini Maksudnya kita pakai On the contrary On the contrary On the contrary Berbanding terbalik Dengan ini Atau Contrast Artinya kita Membicarakan yang di atas Hal positif Yang di bawah itu Hal negatif Tapi masih satu Ide Atau satu topik Yaitu misalkan Tentang bola Jadi, kalau ini Keuntungan Bermain bola Di paragraf berikutnya Kerugian Bermain bola Nah, ada transitional signal Yang menghubungkannya Ini Tiba-tiba Tiba-tiba Ini modul 4 kemarin Nah, ini Untuk yang sudah kita Barusan bahas In modul 4 We already learned Three ways to achieve Coherence Transition signals Repeating Keywords And then using Pronouns Consistently Nah Sekarang Kita akan Mempelajari Apa saja Jenis-jenis Logical order itu Nah Tadi teman-teman Ada mengatakan Kronologi Kronologi Ya Kronological order itu Termasuk daripada Jenis logical order Jadi Ordering ideas logically Menurutkan ide Secara logis itu Ada tiga cara Yang pertama Kronological order And kedua And kedua Logical deficient ideas Order of importance Sekarang Kita akan bahas ini Satu persatu Hari ini kita hanya akan Membahasin Jadi jangan lupa Ini kan sudah kita bahas Yang kemarin Ya, mas Diharapkan Kalian ingat Karena Hanya tiga poin Yang mau di Yang terakhir ada Sentence logical order Di modul empat kemarin Tapi yang kita fokuskan Yang tiga ini Oke Nah Itu Apa maksudnya Kronological order Apa maksudnya Logical division And then What is order of importance So now let's see our books Page Ada yang dapat Page 5.2 5.2 Ada yang dapat Nah Jadi Chronological order itu Maksudnya A technique Of organizing ideas In paragraph According to their occurrence In a time sequence Nah Jadi ini adalah Salah satu teknik Dimana kita Mengorganisir Atau mengorganisasi Ide-ide kita itu Dalam satu paragraf Berdasarkan Time sequence Berdasarkan Urutan waktu Nah Kalau dikatakan Chronological kan Pasti berhubungan Dengan waktu Jadi Kalau misalkan Kita mau membuat Suatu tulisan Yang dia Kita pakai Logical ordernya itu Berdasarkan Chronological order Maka kita harus Urutkan Dari tahun Yang paling Ya Yang paling awal Kemudian Kejadian apalagi Tahun yang sekarang Jadi kita Berdasarkan Time Waktunya Oke Nah How we can make A good chronological Paragraph We have two Steps Bagaimana kita bisa Membuat Satu Paragraph Chronological Yang baik itu Ada dua cara Yang pertama Identify the events Yaitu Historynya Atau Steps Kalau dia Kalau kita Membuat Satu paragraf Tentang Prosedur Atau procedure In order In which They occur Jadi ada dua Misalkan Kalau kita Mau menuliskan Suatu tentang Sejarah Urutkan dulu Waktunya Dari Kejadian yang Paling awal Sampai yang Paling terakhir Nah Kalau kita Mau membuat Paragraph tentang Suatu prosedur Atau proses Urutkan juga Dari paling awal Apa yang terjadi Di pertengahan Sampai yang Iya Sampai yang Paling Proses terakhirnya Oke Nah Terus Yang kedua Don't forget To use Chronological Transition words To show The sequence Or event Or steps Jadi Gunakan Transitional Word Atau Transitional signals Untuk menunjukkan Event-event itu Dari waktu Ke waktu Nah Ini contoh Transition words Atau phrases Yang digunakan Dalam Chronological order Jadi Dia hampir sama Ada First Second Next Last Finally Ini hampir sama Dengan yang udah kita bahas Di modul-modul sebelumnya Dan ini bisa digunakan Ketika kita ingin Membuat satu paragraf Yang berdasarkan Chronological order Oke Kita coba lihat Contoh di halaman 5.3 Bisa dibuka Bukunya 5.3 Ada disitu Model ya All constraints Upon cloning Should be lifted Coba Coba mbak Napiatun Baca Dua kalimat Oh Maksud saya Sampai Satu paragraf Terus Paragraf Dua disambung Dengan mbak I ini Nanti All constraints Upon cloning Should be lifted Minha Fini Sampai Sampai Parti Men Insip Anim Tepuk Di Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa. 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 I didn't see The second paragraph you mean? Oh yeah, but before Okay, any other Itali words? Ada kata lain lagi yang dicetak miring? Okay, so Now let's see, what happened actually In February 1997? Apa yang terjadi Pada Februari 1997 itu? Apakah menemukan Para pakat di Scotland Menemukan kelahiran Menemukan 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 Penemuan pertama mereka Cloning pertama mereka Yaitu seekor domba Yang bernama And then after that We see What happened after they found Or they succeed To clone the ship Which is named Dolly Apa yang terjadi setelah mereka berhasil? Setelah mereka berhasil Yes Untuk mengklarukan Tumbuhan dan Binatang Okay And then after they succeed To clone Ship named Dolly They try to clone Both plants and then animals Jadi mereka mencoba Jadi mereka mencoba Untuk mengkloningkan Antara kedua Tumbuhan dengan Binatang And then after that What they want to do again? They want to do To the human beings Jadi Mereka Merasa Wah Untuk binatang Berhasil Si Dolly Jadi Kemudian Yuk kita coba lagi Ke Tumbuhan Dan binatang Yang lain Nah Itu berhasil juga Nah Jadi mereka Melihat Wah Kalau binatang Okay Tumbuhan Okay Mari kita coba Untuk manusia Nah But what happened? Is that Succeed? Apakah itu berhasil Ke manusia? Berhasil What's the reason? Why It can be succeed? Kenapa Tidak berhasil? Atau mereka Sudah melakukan Melakukan Cloning itu Atau belum? Belum Okay What happened? Why? People Kata Sebelum mereka Mulai Atau berhasil Untuk melakukan Cloning ke Manusia Atau ke Mahluk hidup Sudah banyak Yang pro Dan kontra Tentang Rencana Eksperimen Cloning Terhadap Manusia itu Ada yang bilang Itu tidak sesuai Dengan Moral Tidak etis Dan juga Pemerintah Mulai Melakukan Pelarangan Dan Mulai Menunjukkan Ini loh Kendala Ataupun Masalah Untuk Pengkloningan Itu Kalau Misalkan Semua orang Di dunia Kebanyakan Orang di dunia Merasa Kalau Cloning itu Tidak Baik Dan Tidak Benar Karena Mereka Merasakan Itu Merupakan Wakil Ataupun Wakil Atau Perwujudan Dari Mereka Jadi Kalau Misalkan Saya Ada yang Mengcloning Saya Jadi Ada hasil Seperti Saya Saya Merasa Tidak Nyaman Ada Orang Yang Menyamai Seperti Saya Jadi Disini Kita Bisa Lihat Si Penulis Ini Mengurutkan Mulai Dari Kejadian Pertama Di Februari 1997 The First Cloning Ship Clone Ship Name Dolly Nah Dia Sudah Mention Itu Ya Nah Di Tahun 1997 Berarti Cloning Cloning Ini Dimulai Tahun 1997 And Then After That They Tried To Do Clone To Plants And Animals But They Don't Mention Here That Time Mereka Tidak Sebutkan Waktunya Kapan Kemungkinan Ini Masih Di Tahun Yang Sama 1997 Karena Tidak Ada Disebutkan Tahun Tapi Mereka Berencana Untuk Meng Cloningkan Ketumbuhan Dan Ke Binatang Nah Perhatikan Transitional Signals Yang Digunakan Ada Kata Since Then Sejak Itu Mereka Sudah Berhasil Meng Cloningkan Ketumbuhan Dan Ke Binatang Nah Setelah Itu Mereka Melanjutkan Ke What Transitional Signal They Use Apa Kata Transitional Signal Yang Mereka Gunakan Di Situ Untuk Next Step Yes The Next Step Jadi The Next Step Ini The Next Step Since Then The First Clone In February 1997 It It's Called Transitional Signals Itu Disebut Adalah Kata Kata Yang Digunakan Untuk Menunjukkan Time Chronological Karena Kalau Chronology Berarti Dia Memang Dari Awal Nggak Nggak Mungkin Si Penulis Menuliskan Di Awal Langsung The Next Step Was To Clone Natural Kenapa Langsung The Next Step Apa Kejadian Atau Event Sebelum The Next Step Ini Jadi Dia Mengurutkan Dari Awal Ada Si Domba Doli Setelah Itu Mereka Berencana Ke Binatang Dan Kemudian Berencana Ke Manusia Tapi Ketika Mau Direncanakan Di Manusia Itu Pemerintah Dan Orang Orang Di Seluruh Dunia Banyak Yang Pro Dan Contra Jadi Ini Time Sequence Chronological Order Dari Waktu Yang Paling Awal Sampai Waktu Yang Sekarang Itu Maksudnya Chronological Order Ideas Jadi Ide Yang Mau Kita Sampaikan Itu Kita Berdasarkan Kejadian Waktunya Oke Bisa Paham Ini Yang Nomor Satu Nah Coba Kita Lihat Contoh Yang Kedua The History Of Currency Tadi Mbak Siapa Yang Belum Baca Mbak Dusty Oke Silahkan Currency Terlalu Oke Oke Example 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 Cuis And Peppermat Is Comparatively Risan Risan Co Day Sampai Amar An Mash Times Insol Terlalu Perkir Cuis Taman Taman H circulte Taman Luka Sampai Ełec Pen Taman Exclusively. 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 To bank. Okay. In the United States. In the United States and in a number of other countries. On the contrary. The application of the term. Currency. Okay. Say it five times. Currency. 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 Okay. Go ahead. Of the currency was limited to government issue. Legal, paper, paper, money. The chain of the chain across the area. Raised the meaning of the term. To its murder. Significant. Resulted. Resulted. Resulted in part. From the truth in Christ. Following World War I. World War I. World War I. In the use of current instrument. In the early days of this nation. Before and just after the American Revolution. American used English. Used English. Used English. Used English. Used English. Spanish. 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 Spanish and French. You talk about this. Currency. Currency. Okay. Currency. The Missa. What do you mean? The Massachusetts. The Massachusetts. Bay Colony. Bay Colony. It was the first paper money in the colonies. Which was later from the United States. United States. American colonies. Unified paper. Unified paper currency. Tax.